Warga enam kelurahan di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat membulkan jalan Bypass 2 dan membakar ban pada Jumat pagi. Masa juga mengusir polisi yang datang untuk mengamankan situasi. Ribuan warga enam kelurahan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang tergabung dalam forum Nagari Tiko Sandian, Jumat pagi turun ke jalan dan membakar ban di Jalan Bypass 2, Padang, Sumatera Barat. Aksi ini digelar untuk menolak kedatangan petugas Badan Pertanah Nasional yang berencana mengukur tanah di wilayah tersebut. Penolakan juga mereka tunjukkan dengan mengusir personel polisi yang datang untuk mengamankan situasi yang memanas akibat rencana pengukuran itu. Warga menguding pengukuran itu dilakukan oleh permintaan seseorang bernama Lehar. Lehar disebut mengklaim sebagai memenik tanah seluas 765 hektare di wilayah itu yang terbentang di enam kelurahan yaitu kelurahan Bumopasang, Ikur Koto, Air Paca, dan Dadok Tunggul Hitam di Kecamatan Koto Tangah serta dua kelurahan Sungai Sapih dan Kurau Pagang di Kecamatan Kuranji. Padahal menurut warga, luas tanah Mili Lehar hanya seluas 3 hektare yang berada di kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Tadi pagi diberikan surat pemberitahuan pengukuran yang kegantar lurah. Tadi pagi juga BPN mau mengukur sehingga kejaran-kejaran dengan warga. Dan seharusnya itu kan tiga hari sebelumnya. Dan putusan landrat itu sudah terang-benerang itu batas-batas alamnya sudah jelas. Tunjuk batasnya sudah jelas. Itu diperkirakan cuma tiga hektare. Tiga hektare. Dan ini tahun ke tahun berubah. Tiga hektare jadi sepuluh hektare, jadi satu kelurahan, jadi empat kelurahan, sekarang enam kelurahan. Ini kan tidak masuk akal. Meskipun Jumat siang petugas BPN Urung melakukan pengukuran, warga tetap berjaga-jaga di jalan Bypass 2. Laude Johardio, ANSE melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.